Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Erzmen Arief dari Forum News Network Ini sedikit, demi sedikit kelihatannya Apa agenda pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo Yang dilaksanakan hari ahad kemarin ya Akhir pekan dalam sebuah forum makan siang di Solo itu Mulai buka ke publik gitu Kalau saya membaca komentar-komentar dari para netizen ini Kebanyakan mereka mengkait-kaitkannya ini dengan operasi penyelamatan Fufufapa Maksud saya operasi penyelamatan Kiberan Tapi netizen ini menyebutnya semua Fufufapa loh ya sekarang ini Dan rasanya ini memang nggak terampau salah Kalau kemudian banyak yang menyimpulkan bahwa ini adalah operasi menyelamatkan Fufufapa Bukan seperti yang kita duga kemarin Kemungkinan kelanjutan pembicaraan soal PDIP yang masuk di dalam kabinet Saya sendiri kemarin juga menyimpulkan kelihatannya soal Pembicaraan Fufufapa masuk kabinet itu sudah selesai dengan makan malam bersama dengan Pak Jokowi sebelumnya ya Di pelataran Senayan Kalau yang sekarang ini kemarin saya juga baru menduga-duga apa kira-kira agendanya Tapi kalau kita lihat ini foto yang diunggah oleh Pak Jokowi ini ya Di akun media sosialnya nggak terlalu salah ini kalau kemudian para netizen ini Menyimpulkan bahwa pertemuan ini dalam rangka menyelamatkan Gibran Rakabuming Karena Pak Jokowi itu rupanya dia malam harinya Pak Jokowi kemarin malam itu Mengunggah foto makan siang bersama dengan Pak Prabowo Dan itu ada tiga foto Yang foto pertama itu terlihat di situ Pak Prabowo Kemudian duduk di sebelah kanannya ada Gibran Dan sebelah kirinya adalah ketua harian Partai Gerira Sufmi Dasko Ahmad Sementara Pak Jokowi duduk berdua Tapi kita tidak tahu siapa satu orangnya lagi Karena wajahnya tidak terlihat hanya terlihat kepalanya Dan di situ tertulis diskusi terpilih dengan Presiden terpilih Ed Prabowo Begitu Pak Jokowi menulisnya Dan kemudian ada dua foto lain yang diunggah Ini foto yang lain ini hanya foto berdua dengan Pak Prabowo saja Jadi di crop gitu hanya berdua Dan ini dengan angle yang berbeda di situ terlihat wajahnya Pak Jokowi Nah komentar-komentar netizen ini Kelihatan sekali kalau mereka itu fokusnya pada Pak Geda Gibran Yang menyebutnya Titip Titip Fufufafa ya Pak Prabowo ada yang menyebutnya seperti itu Kemudian ada juga yang menyebut Fufufafa Banyak sekali lah pokoknya ini Kalau saya baca-baca komentarnya Hanya ada dua ini komentarnya Pertama itu adalah para basernya Pak Jokowi Yang sekarang ini memang lagi dikencarkan lagi yang memuji-muji Pak Jokowi Sebagai Presiden Presiden yang akan segera meninggalkan jabatannya Yang kedua ini soal Fufufafa Itu macam-macam komentarnya soal Fufufafa ini Yang dimaksudnya tentu saja ini adalah Gibran ya Dan ini kalau foto-foto yang lainnya kan itu hanya foto Pak Jokowi dengan Prabowo Pada waktu itu memang kemarin itu sebelum foto ini dilansir oleh Pak Jokowi Orang banyak menduga-duga apa ini agenda pertemuannya gitu Tapi memang soal Gibran itu sudah mulai tersorot ketika Gibran sendiri Yang menyambut Pak Prabowo di Bandara Adi Sumarmo Dan kemudian dia ikut dalam satu mobil yang menyebut Pak Prabowo Mobil Alphard warna putih ini Dan mereka berdua menuju rumah Pak Jokowi di kawasan sumber di kota Solo Nah kalau saya lihat kemudian Ini selang satu jam kemudian Barulah kemudian Pak Prabowo juga mengunggah di akun Instagramnya Dengan mentek Pak Jokowi juga Tapi dia tulisannya begini Hari ini saya bersilaturahmi ke kediaman Presiden Ed Jokowi di Solo Kami berbincang ringan menikmati santap siang penuh keakrapan Ini foto yang dilampirkan oleh Pak Prabowo Bukan foto dalam ruangan Tapi mereka foto di luar ruangan Mereka berdiri dan kemudian Sambil berincang sambil berdiri Dan ada Ibu Iryana Yang tersenyum di depan mereka Nah kalau di Pak Prabowo Nah ini cukup menarik Ini justru soal komentar Fufufafa Tidak banyak muncul Yang banyak muncul ini jelas ini basar dari Pak Jokowi Tapi banyak juga pendukungnya Pak Prabowo Kalau lihat komentar-komentarnya Nah ini menarik Karena kita mesti lihat ini Pertemuan kemarin dan kemudian unggahan di media sosial Baik di unggahan media sosialnya Pak Jokowi Maupun Pak Prabowo Itu kan kita bisa membaca pesan politiknya apa Karena ini sesungguhnya bukan sekedar unggahan biasa Tapi ini adalah pesan politik dari keduanya Ini kan seperti mengulang sebelumnya ya Kalau pertemuan yang di pelataran itu Yang hanya berdua itu yang unggah fotonya itu Pak Jokowi duluan yang mengunggah fotonya Malam hari itu juga setelah pertemuan Dan Pak Prabowo itu baru keesokan harinya Jadi dilihat dari kapan waktunya Mereka mengunggah foto ke media sosial masing-masing itu Sangat terlihat bahwa Pak Jokowi Yang sangat berkepentingan untuk Agar pesan itu segera sampai pada publik Bahwa dia itu hubungan dia dengan Pak Prabowo Yang pertama yang di pelataran itu Maksud saya hari Selasa lalu, Selasa malam itu Dia tidak punya persoalan apapun dengan Pak Prabowo Kendati sebelumnya itu sempat muncul kabar Bahwa keduanya ini berbeda pandangan Dalam soal masuknya BDI ke dalam kabinet Tetapi kelihatannya kalau kemudian Dari pernyataan-pernyataan politisi BDIP Maupun pernyataan dari politisi Gedrindra Pak Prabowo sudah sampai pada satu keputusan Untuk tetap ngajak BDIP itu bergabung Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran Nah yang di Solo ini Kalau kita lihat foto yang diunggah oleh Pak Jokowi Karena disitu terlihat dia mengunggah foto yang ada Gibran-nya itu berarti kan pesannya adalah Bahwa ya ini mereka ini kompak gitu Antara Pak Prabowo dengan Gibran Mereka bisa duduk satu meja Karena selama ini kan Kalau kita lihat narasi di media sosial Itu dikesankan bahwa mereka ini Ruhungannya itu renggang akibat skandal Fufufafa Saya perlu mengulang sedikit lagi ya Supaya konteksnya lebih terkait gitu Bahwa Fufufafa itu kan akun yang diduga milik Gibran Raka Bubing Dan selain unggah-unggah yang mesum itu kan Khusus dalam hubungannya dengan Pak Prabowo itu Dia banyak mencacimaki Pak Prabowo Anaknya, mantan istrinya dan juga keponakan-ponakannya Dan inilah kabarnya membuat keluarga Pak Prabowo itu Sangat marah Tetapi mereka coba menahan diri sampai sekarang Kalau kita amati bukan hanya dari Pak Prabowo dan keluarganya Bahkan dari Gerindra itu juga relatif Tidak ada komentar apapun tentang Fufufafa Hanya saya sempat membaca komentar dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufi Dasko Ahmad yang menyatakan bahwa Pak Prabowo itu tidak menggubris soal Rebut-rebut soal Fufufafa Jadi apalagi dibahas di gubris pun tidak Pada waktu itu seperti itu kata Sufi Dasko Ahmad Tapi informasi-informasi yang lain berseliburan Menyebutkan tidak seperti itu Dan beberapa hari yang lalu ketika menyampaikan sambutannya Di PKB Itu Pak Prabowo itu Publik menangkapnya menyampaikan sindiran terhadap Fufufafa Yang dia menyatakan bahwa Orang yang berniat tidak baik suka mencaci orang itu Nanti cepat atau lambat itu akan ketahuan Dan siapa yang dimaksud oleh Pak Prabowo Ya kemudian banyak menghubung-hubungkan Ini sebenarnya yang dimaksud adalah Gibran Rakabuming atau si Fufufafa itu Nah dengan sekarang pertemuan ini Saya kira Pak Jokowi ingin menepis juga ada kabar kerenggangan itu Karena kalau kita lihat kemarin Misalnya ketika hadir di hari ulang tahun ke-79 TNI itu Memang tidak terlihat interaksi yang cukup intens gitu Antara Pak Prabowo dengan Gibran Bahkan ini cenderung seolah-olah mereka tidak ada komunikasi antara Gibran dengan Pak Prabowo Tapi kemarin kan kemudian foto yang terlihat itu bahwa Gibran yang menyambut Pak Prabowo Dan kemudian bahkan mereka berdua Satu mobil menuju rumahnya Pak Jokowi Saya kira ini semua adalah pesan atau simbol-simbol politik yang dikemas dalam komunikasi politik yang ingin disampaikan kepada publik Tekanan terhadap Gibran untuk tidak dilantik ini Karena skandal Fufufafa ini memang sangat keras ya Di kalangan publik ini Kalangan mahasiswa Kemudian juga civil society semua menuntut agar Gibran itu tidak dilantik Atau pelantikan Gibran itu dibatalkan menjadi wakil presiden Bahkan sebelumnya kan PDIP juga itu menempuh jalur pengadilan Menggugat ke pengadilan tata usaha negara di Jakarta Harusnya kan fonisnya itu dibacakan pada tanggal 10 kemarin Dan orang kemudian mengkait-kaitkan kalau sampai kemudian disitu keputusan dari pengadilan tata usaha negara Jakarta Setelah itu mengabulkan gugatan Ibu Megawati dan PDIP Maka ya Gibran itu bisa dibatalkan pelantikannya Tapi kan kemudian pembacaan putusan itu ditunda sampai tanggal 24 Dengan alasan ketua majlis lakimnya itu sedang sakit Ya kalau tanggal 24 ya berarti itu setelah pelantikan pada tanggal 20 Oktober Jadi ya nggak ada kaitan mengaitnya lagi Artinya gugatan dari PDIP di PT UN yang diharapkan bisa menjadi game changer Soal pelantikan Gibran itu harus dilupakan Jadi sekarang ini hampir dipastikan bahwa ya Gibran itu akan dilantik jadi wakil presiden Tentu saja kalau kemudian Gibran dilantik menjadi wakil presiden Bagaimana hubungannya dengan Pak Prabowo? Itu saya kira pesan yang ingin disampaikan dalam pertemuan kemarin yang berlangsung di Solo Karena mengapa Pak Jokowi mesti bertemu lagi dengan Pak Prabowo Menjelang pelantikan yang tinggal sepekan Padahal beberapa hari sebelumnya juga sudah bertemu dengan sebuah ajang makan malam Yang pada waktu itu ditulis oleh Pak Jokowi tidak terasa lebih dari 2 jam Itu kan ingin menunjukkan bahwa nggak ada persoalan apa-apa Antara saya dengan Pak Prabowo itu yang pertemuan pertama Yang pertemuan kedua ini lebih ditekankan kepada hadirnya Gibran di antara mereka Meskipun dalam unggahannya itu Pak Jokowi itu tidak memensin Gibran Ini beda dengan Pak Jokowi ketika menyampaikan pidatunya di hari ulang tahun TNI ke-79 Kan secara khusus dia setelah menyebut presiden terpilih Kemudian juga menyebut wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming yang itu adalah anaknya Jadi memang soal Fufu Fafa ini akan terus menghantui Gibran dan Pak Jokowi Kedari Pak Jokowi dengan berbagai macam cara Akhirnya sekarang berhasil mendudukkan Gibran menjadi wakil presiden Tetapi dipastikan bahwa Gibran itu tidak akan bisa duduk tenang di kursi wakil presiden Karena apa? Karena mahasiswa, civil society terus menuntut agar Gibran itu dibatalkan sebagai wakil presiden Jadi kalau sudah terpilih menjadi wakil presiden ya di impeachment gitu Di MPR ya harusnya kalau di proses impeachment Tapi ini saya jadi bingung sekarang karena MPR itu kan sekarang statusnya bukan lembaga tertinggi Tapi lembaga tinggi negara sama dengan DPR Apakah juga MPR itu masih bisa melakukan impeachment? Ini juga pertanyaan yang harus dijawab oleh para ahli hukum tata negara Jadi balik lagi ke soal Fufu Fafa ini ya Kalau kita lihat kemarin misalnya Kongres Mahasiswa dan Pemuda Seluruh Indonesia Yang dilakukan di UNJ Jakarta ini Untuk saat ini di Jakarta di Rawamangun Yang dihadiri oleh 300 pimpinan BEM dari seluruh Indonesia Bukan hanya BEM ya ini termasuk para aktivis mahasiswa dan pimpinan-pimpinan pemuda Agendanya jelas Seperti kita lihat ini ketika mereka mengenakan tutup kepala dan tutup mukanya ini Apa yang namanya ini ya Itu kan jelas disitu ada tulisan Fufu Fafa dan tangkap dan adili Jokowi Jadi agenda ini bukan hanya agenda para mahasiswa pemuda dan civil society Ini bukan hanya akan menghantui Gibran tapi menghantui Pak Jokowi Karena yang dituntut oleh mereka Pak Jokowi diadili Karena kejahatan-kejahatan politiknya selama dia menjabat sebagai presiden selama 10 tahun Selama 2 periode Sementara Gibran ini jelas triggernya yang terakhir ini memang Fufu Fafa Tapi rentetannya kalau Gibran panjang ya Kalau dimulai dari soal diloloskannya dia di Mahkamah Konstitusi Yang pada waktu itu diketuai oleh pamannya Anwar Osman Padahal usianya belum mencukupi Kemudian seperti yang digugat oleh PDIP ke PT UN Berkaitan dengan keabsahan dari pencalonan Gibran itu Karena pada waktu itu KPU belum membuat peraturan baru Yang mengubah aturan menyesuaikan dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi Putusan 90 nomor 2023 Dan yang sekarang ini yang paling santar adalah soal Fufu Fafa Nah kalau soal Fufu Fafa ini Saya kira ini nanti di tengah jalan itu bisa ketemu itu Dengan kepentingan keluarganya Pak Prabowo Karena kita bisa pahami kalau sekarang ini Pak Prabowo dan keluarganya Diam saja sampai menunggu pelantikan Karena tentu saja tidak strategis kalau mereka mempersoalkan itu Ini jangan dianggap ngadu domba ya Karena setiap kali kita bicara soal itu dianggap ngadu domba Tapi realitasnya memang dipastikan bahwa cuitan-cuitan Atau unggahan-unggahan Fufu Fafa yang tidak pantas itu Ya pasti sangat mengganggu secara psikologis Hubungan antara Pak Prabowo atau setidaknya keluarga Pak Prabowo Dengan Gibran Rakabuming Dan nantinya kan setelah Pak Prabowo dilantik menjadi presiden Posisi Pak Jokowi-nya itu sendiri pasti juga tidak akan bisa se-powerful sekarang Untuk melindungi Gibran Rakabuming Jadi nanti Gibran Rakabuming itu akan diuji Apakah dia juga punya keterampilan politik seperti bapaknya Itu bisa menaklukkan lawan-lawan politiknya Atau dia itu akan Ya karena jam terbang yang masih rendah Dia masih sebagai politisi Masih hijau dan kemudian dia tidak punya lagi pelindung sekuat Sekarang ini seperti ketika bapaknya sudah jadi presiden Apakah dia kemudian nanti terlindas dalam percaturan politik di Indonesia Ini yang masih kita tunggu Tapi kita bisa pastikan bahwa pertemuan kemarin itu Pertemuan antara Pak Jokowi Dengan Pak Prabowo yang juga dihadir Gibran Rakabuming ini Disaratnya jelas, sinyalnya jelas apa tujuan dari pertemuan itu Seperti yang banyak dicurigai oleh para netizen Ini adalah semacam operasi politik untuk menyelamatkan Menyelamatkan Gibran Rakabuming maksud saya Saya Subna Reif dari Forum News Network Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton